Jadi di next event atau di event bulan ini akan hadir 2 kapal baru yang berasal dari Korea Selatan Yang pertama disini ada ROKS Ghost Commander dan juga ROKS KDDX-S Untuk kedua kapal ini kalian bisa mendapatkannya dengan cara bundle and spin Dan untuk perengkapannya disini hanya ROKS Ghost Commander saja yang gue ketahui dan sisanya itu tidak gue ketahui Dan untuk perengkapannya kalian bisa lihat ini Dia memiliki beberapa persenjataan yang terbilang ya hampir mirip sama VS Punk Cuman yang membedakan ini ada 2 drone Jadi kalau kalian bertanya apakah kapal ini worth it untuk kalian dapatkan atau tidak Kita tunggu jawabannya sampai gue review kapal ini di channel Youtube